Berdasarkan data yang ada di tahun 2021, terdapat 4.048 unit kooperasi di Sumatera Barat. 2.067 unit diantaranya tidak aktif. Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan khusus usaha simpan pinjam kooperasi. Hasilnya dari 519 unit kooperasi, terdapat 114 unit kooperasi kategori sehat. 343 kooperasi cukup sehat. 32 unit dalam pengawasan dan tidak ada dalam pengawasan khusus. Sedangkan pemeriksaan kooperasi melalui pembiayaan APBD di tahun 2022 sebanyak 228 unit kooperasi. Dengan pembiayaan APBD provinsi 68 unit kooperasi, dan APBN yang bekerja sama dengan kabupaten kota sebanyak 160 unit kooperasi. Pemeriksaan kesehatan kooperasi melalui pembiayaan APBD provinsi dengan target 63 unit telah terlaksana 68 unit, atau 108 persen yang keanggotanya lintas kebupaten kota di Sumatera Barat. Hasilnya terdapat 19 unit kooperasi sehat, 46 unit kooperasi cukup sehat. Dalam pengawasan 2 unit, sedangkan dalam pengawasan khusus tidak ada. Gubernur berharap Badan Satgas Pengawas Kooperasi mampu melakukan pengawasan terhadap setiap pengurus unit kooperasi. Hal ini disampaikan Gubernur Sumba dalam merapat koordinasi Satuan Tugas atau Satgas Pengawas Provinsi, Kabupaten Kota, serta pengurus dan pengawas kooperasi di Kota Padang, yang digelar Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan berlangsung selama 2 hari tanggal 17 hingga 18 November 2022, yang dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah pada kamis pagi. Rakor ini diadir oleh 85 peserta yang berasal dari Dinas Kooperasi UKM Provinsi dan Kabupaten Kota, serta kooperasi yang berasal dari Provinsi dan Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Kepor pengawasan kooperasi ini bersama dengan Satgas Pengawas Kooperasi, Provinsi, Kabupaten, Kota, dan juga menyimpulkan kooperasi-kooperasi yang telah kita awasi di Provinsi, walaupun tidak semuanya. Jadi tujuannya adalah supaya persoalan-persoalan yang kadang kita temui di lapangan, kita mengharapkan sama-sama mendapatkan solusi atau penjelasan dari stek kolder terkait. Di antaranya kita mengundang dari Polda, karena Polda ini juga terhimpun di dalam Satgas Waspada Investasi. Jadi banyak kita dengar dari lapangan bahwa investasi kodong setelah macam ini juga banyak terjadi. Di handphone, di website kita pun sering kita menemui hal-hal demikian. Tandanya juga kemungkinannya mengatasnamakan kooperasi. Tanya-tanya, kami dari Pusku Sumatera Barat sangat mendukung kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Kooperasi UKU Sumatera Barat dalam rangka rapat koordinasi pengawasan kooperasi. Selamat dalam hal ini, pengawasan kooperasi dalam waktu sangat diperlukan. Karena kooperasi tidak diawasi, kooperasi itu akan berjalan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka dari itu, kami di Pusku Sumatera sangat mendukung. Apalagi saya lihat pada hari ini, pemateri itu bagus. Boleh dari pihak kepolisian dan pihak-pihak yang lain. Agar ini saya berharap kepada Dinas Kooperasi UKU, ini tetap dilakukan setiap tahun dalam rangka pengawasan kooperasi. Kooperasi ini, tanpa ada pengawasan, itu tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Terima kasih.